Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Direktur-Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Simpul Tumbuh Universitas Islam Indonesia. Yang kami hormati, Ibu Bapak Tamu Undangan dan Hadirin yang berbahagia. Selamat siang dan terima kasih. Kami haturkan kepada Bapak Ibu dan Hadirin sekalian yang masih bersedia untuk tetap berada di acara Growth Festival tahun 2020 bertemakan Growing Agile and Resilience Business in Turbulence diselenggarakan oleh Direkturat Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Simpul Tumbuh Universitas Islam Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, siang hari ini merupakan serangkaian acara Growth Festival, tepatnya di hari kedua. Dan apabila hadirin sekalian ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Growth Festival tahun 2020, silahkan kunjungi laman website kami di simpultumbuh.ui.ac.id. slash growthfest Baik, hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan dan dengarkan bersama talk show yang mengusung tema Academision and Business Synergies in Downstreaming Innovation yang akan memberikan gambaran tentang proses hilirisasi riset dan menjalin sinergi antara akademisi dengan bisnis. Alhamdulillah, saat ini sudah hadir narasumber ahli pada bidang tersebut. Beliau, Bapak Insinyur Wiryono Raharjo, M. Arch. PhD, Wakil Rektor Bidang Pengembangan Network dan Kewirausahaan Universitas Islam Indonesia, dan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Ing Ilham Akbar, Diploma Engineering MBA. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina The HBB Carrier. Ibu Bapak yang kami hormati, pada akhir sesi webinar akan ada tanya-jawab, dan pada segmen ini akan dipandu oleh moderator yang merupakan Direktur Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Simpultumbuh Universitas Islam Indonesia, sekaligus salah satu dosen program studi arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Dapat berikan aplos yang secara meriah, secara virtual kepada yang terhormat, Dr. Insinyur Arif Wismadi MSC, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam hormat kepada Bapak-Bapak Direktur WII, Bidang Networking dan Kewirausahaan, Bapak Dr. Wirausahaan Harjo, dan juga Bapak Dewan Pembina HBB Center, Dr. Engineering Ilham Akbar HBB. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan sesi-sesi penting dalam diskusi di antara sesi-sesi Growth Festival 2020 dengan tema Growing Agile and Resilience in Business Interbellence. Hari ini, 17 November 2020, pagi hari tadi kita alhamdulillah sudah mendapatkan suatu inspirasi yang sangat baik tentang social entrepreneurship. dan hari ini kita akan lihat siang hari ini, kita akan berharap mendapatkan siraman rohani, siraman inspirasi dari Bapak Dr. Wirausahaan Harjo, yang terkait dengan innovation and technology, terutama bagaimana sebenarnya nanti kita sebagai researcher, sebagai akademisien, bisa menyatukan gagasan-gagasan akademik dan bisnis, sehingga itu menjadi hiderisasi hasil-hasil inovasi kita. Dan tentunya ini akan ada ramuan juga dengan yang kita lakukan sesi pagi hari tadi, yaitu tentang social entrepreneurship ecosystem. Sinergi ini akan kita diskusikan siang ini, namun sebelumnya izinkan saya untuk bisa menyampaikan sedikit ringkas CV dari Dr. Wirausahaan Harjo, beliau arsitek yang mengajar di jurusan arsitektur, dan beliau adalah lusun dari Master of Architecture dari Dalhousi University, Halifax, Nova Scotia, Canada, dan juga PhD in Architecture and Urban Design dari Melbourne School of Design, University of Melbourne, Australia. Terima kasih Pak Wing, panggilan akrabnya. Mungkin sebagian besar hadirin sudah mengenal beliau dengan sangat baik. Kemudian nanti ada Dr. Ilham Habibie yang akan menyampaikan speech yang kedua. Beliau, Dr. Ilham Habibie, adalah merupakan pendiri dan presiden direktur dari PT. Irt Hadirat Katama sejak 2020. Dan beliau juga komisaris utama Bang Muhammad Alat, Bang Islam Syariah pertama di Indonesia, dan sampai saat ini masih mengepalai Dewan TIK Nasional sebagai ketua yang melaksana. Latar belakang profesinya sangat beragam, terutama tapi spesialisasi di bidang perusahaan di antara, baik di Indonesia, di PTM, maupun di Boeing, di USA, dan sebelumnya beliau asusen profesor bedang mekanik Gavlija di Universitas Teknik Munich in Germany. Cukup panjang kalau saya bacakan semuanya, tapi beliau sudah sangat lama untuk aktif dalam ruang inovasi, melihat interface antara sinergi budaya seni dan sentronik sejak tahun 2024, dan hari ini posisi beliau adalah sebagai ketua Dewan Domina Yayasan CATS atau Cultural, Art, Science, and Technology. Dan beliau memang spesialisasi di bidang teknik penerbangan dari Munich dan MDA di University of Chicago. Baik, untuk mempercekan waktu, izinkan saya untuk mempersilahkan Bapak Dr. Birunia Raju untuk bisa menyampaikan apa peranyaan. Terima kasih, Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Dr. Ilham Akbar Habibie, Ketua Deman Pembina The Habibie Center, yang akan kita tunggu sebentar lagi kehadirannya. Saya atas nama Universitas Islam Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang nanti akan diluangkan bergabung bersama kami. Juga terima kasih, Pak Arief, yang telah juga mengundang saya untuk sharing di sini. Saya diminta untuk mungkin lebih memotret di ramah akademik bagaimana Universitas mendukung proses-proses yang terkait dengan pengembangan kewirausahaan. Mohon izin share screen. Ini sudah bisa dilihat. Pak Arief. Bisa. Baik. Jadi presentasi saya judulnya adalah Menuju Universitas Entrepreneurial University. Jadi mungkin kalau bahasa Inggrisnya becoming. Jadi stage of becoming ini mungkin kita tidak akan pernah secara konkret tahu kapan kita itu bisa mengklaim sebagai Universitas Entrepreneurial University. Nah ini saya usulkan ya karena permintaan panitia untuk bagaimana universitas ya termasuk UI itu mendukung aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pengayaan skill kewirausahaan ya. Terutama bagi lulusannya gitu. Nah, banyak universitas di Indonesia yang belakangan ini mulai melihat ini sebagai satu apa ya, do gitu. Dan kami termasuk salah satu diantaranya ingin menjadi Entrepreneurial University. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita sering melihat atau mendengar kata research university, teaching university gitu. Terus kemudian ada world class university dan sebagainya gitu. Nah, belakangan ini kata Entrepreneurial University mulai banyak dipakai sebagai bagian dari strategi yang ingin dicapai oleh universitas gitu. Apa itu Entrepreneurial University? Banyak sekali definisi puluhan gitu. Bahkan konon ada lebih dari seratus gitu ya. Tapi saya ingin fokus pada yang saya tulis di sini ya. Jadi, kalau saya baca di situ ya, institution that creates an environment within which the development of entrepreneurial mindset. Jadi, universitas atau perguruan tinggi yang atau lembaga yang menciptakan satu lingkungan gitu ya, di mana pengembangan entrepreneurial mindset itu di istilahnya itu didorong, didukung, bahkan diberi insentif. Ini tulisan dari Paul Hennen. Nah, saya menggunakan ini sebagai, apa namanya, mungkin dasar dari presentasi saya hari ini ya. Jadi, entrepreneurial mindset menjadi kata kunci di sini. Nah, mempromosikan entrepreneurial mindset atau entrepreneurial ya di perguruan tinggi ini tidak, bukan berarti kita melakukan labelisasi dari sistem yang berjalan sekarang ini ya, sudah berjalan gitu ya. Tapi lebih ke merekognisasi ya, dan membangun ya, yang lebih inovatif ya, apa yang sudah terjadi gitu. Karena kadang-kadang kesadaran untuk ini itu muncul belakangan ya, seperti yang kami alami sendiri gitu. Jadi, universitas itu sudah puluhan tahun berdiri, tapi kita baru kemudian mulai menyadari posisi ini. Nah, kenapa entrepreneurial mindset? Tadi pagi kita sudah banyak bicara, contoh-contoh bagaimana ekspresi dari mindset itu ya, yang kemudian mematerialisasi menjadi aktivitas-aktivitas praktik baik gitu ya, yang dipresentasikan oleh sumber sebelumnya gitu. Nah, dalam konteks pendidikan tinggi, saya kira tidak ada lembaga pendidikan tinggi yang tidak menginginkan, apa ya, graduate employability itu rendah ya, pasti ingin tujuannya adalah bagaimana lulusan itu bisa segera bekerja gitu. Apakah itu bekerja untuk satu perusahaan atau mendirikan perusahaan sendiri ya. Nah, tolak ukurnya ya, pastinya kecepatannya dan seberapa persen lulusan yang memang bisa kemudian terserap di situ. Nah, dalam konteks ini, maka saya kira entrepreneurial mindset memegang peranan penting ya. Jadi, saya melihat bahwa penguatan entrepreneurial mindset itu berbanding lurus terhadap keberhasilan perguruan tinggi dalam konteks graduate employability. Jadi, makin kuat entrepreneurial mindset bisa dipastikan graduate employability-nya juga makin tinggi. makin kompetitif gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi inti dari tadi yang saya sebut sebagai entrepreneurial university. Bagaimana menguatkan entrepreneurial mindset ini. Nah, sebetulnya kalau kita lihat praktek umum selama ini, di banyak universitas, Indonesia ini punya, ini luar biasa fantastis ya, ada 4.000 perguruan tinggi ya. Ya, 4.000 ini dengan berbagai macam level ya. Tapi ini luar biasa. Kalau saya bertemu dengan mitra-mitra di luar itu mereka heran. Banyak sekali ya itu. Di Jogja saja sampai 100 ya. Di kota yang kecil ini sampai 100 gitu. Nah, praktek-praktek kewiliran perguruan tinggi itu tadi kadang sering tidak kita sadari. Jadi, apa ya, fragmented gitu. Ya, mungkin dicapai melalui pengalaman kuliah, magang, atau training ya. Kemudian, apa namanya, pengalaman organisasi. Atau mungkin kegiatan ekstra kurikuler dan berbagai ragam aktivitas lainnya gitu. Jadi, kita sering tidak menyadari bahwa sebetulnya aktivitas itulah yang kemudian menguatkan mahasiswa dalam konteks kapasitas berwirausaha gitu. Nah, ke depan yang kita mengharapkan bagaimana kalau yang fragmented itu bisa kita organisasikan secara lebih baik. Dan juga kita ingin melihat. Jadi, entrepreneurial university itu melihat entrepreneurial mindset itu bukan hanya milik mahasiswa atau graduate saja itu. Tapi semua, sivitas. Baik itu mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan, tendik. Jadi, tiga ini sebetulnya saling mempengaruhi. Artinya, graduate employability sebetulnya merupakan ramuan dari sinergi antara tiga aktor ini. Saya melihatnya seperti itu. Nah, bagaimana kita mengorganisasikan aktor-aktor ini sehingga kapasitas atau entrepreneurial mindset itu bisa lebih tertata dalam proses pengembangannya. Nah, saya teringat ada satu pepatah Afrika yang bertahun lalu, sekitar tahun 90-an, kalau enggak salah 96, kalau enggak salah, itu dipakai oleh Hillary Clinton untuk memberi judul bukunya It Takes a Village, judulnya seperti itu. Tapi sebetulnya aslinya adalah It Takes a Village to Raise a Child. Jadi, pepatah ini menunjukkan bahwa untuk bisa mendidik anak, untuk bisa apa ya, to raise a child, itu enggak cukup untuk hanya tanggung jawab orang tuanya. Tapi juga society, juga lingkungan di sekitarnya. Nah, sehingga ini saya lihat begitu juga dengan penerbangan saya. Tidak cukup hanya misalnya beberapa diskusi yang pernah saya ikuti, pekeruluan tinggi itu memaknai itu dengan menawarkan mata kuliah judulnya kewirausahaan, yang hanya dua SKS, dan enggak cukup itu. Jadi, itu It Takes a Village. Itu merupakan satu effort yang diorganisasikan dengan berbagai macam dukungan dan aktor yang lain, supaya itu bisa terjadi. Nah, sehingga strategi yang kami lakukan, jadi beberapa kampus ini yang, itu kalau Bapak-Ibu melihat ada lambang Gita, Gita itu singkatan dari Growing Indonesia, a Triangular Approach. Jadi, peningkatan triangular, saya sebut seperti itu, yang merupakan, sebetulnya ini adalah satu proyek beberapa universitas yang berkonsorsium mendukung penguatan kewirausahaan di lembaga masing-masing. Nah, konsep ini memadukan tiga elemen. Yang pertama adalah Business University Collaboration. Kemudian yang kedua adalah Enterprise Creation. Dan yang ketiga adalah Graduate Entrepreneurship. Jadi, yang pertama dengan yang kedua, sebetulnya sudah banyak didiskusikan tadi. UII misalnya berkolaborasi dengan banyak perusahaan, termasuk yang tadi, kalau Anda, Bapak-Ibu semua, itu mengikuti di sesi pertama, ada Gusti Bendoro dengan usahanya, itu kan juga bagian dari mitra kami. Enterprise Creation. di Simpul Tumbuh, itu ada divisi satu unit yang namanya IBISMA. Yang dulu, jadi sebelum kita reorganisasi, itu sebetulnya adalah singkatan dari Inkubasi Bisnis Mahasiswa. Nah, ini kan terlihat ya, mahasiswa, jadi fokusnya hanya mahasiswa. Nah, sekarang mahasiswa itu kita ganti dengan bersama. Artinya apa? Kita melihat bahwa tiga aktor ini merupakan bagian yang penting dalam proses inkubasi bisnis sebagai eksersis. Nah, yang dua ini sudah kita bahas, tapi yang tiga inilah yang Graduate Entrepreneurship ini yang masih menjadi bagian yang sedang kita upayakan. Pendekatan triangular ini, ini merupakan satu konsep yang kemudian kita realisasikan. Nah, Growth Hub atau Simpul Tumbuh itu menjadi satu entitas yang mengendalikan itu. Jadi, yang mengendalikan bag sinergi antara tiga elemen triangular tadi itu. Nah, Growth Hub ini satu entitas yang kalau di UI namanya Simpul Tumbuh. Sebetulnya itu adalah terjemahan dari bahasa Inggris tadi yang kita mencoba untuk padanan kata yang pas apa. Nah, Hub itu Simpul, Growth itu Tumbuh. Jadi, ini menjadi Hub dari ketiga elemen itu tadi. Nah, ini secara fisik itu kemudian ini sebetulnya adalah satu pusat bangunan. Nanti Bapak-Ibu kalau sempat bisa cek di website itu, simpultumbuh.ui.ac.id. Nah, di Indonesia ada, jadi ini merupakan satu konsorsium. konsorsium. Nah, kalau Bapak-Ibu sekalian melihat logo di bawah itu, ada logo Erasmus. Sebetulnya ini sebagian dari aktivitas kami itu didanai oleh European Union melalui hibah Erasmus. Jadi, Erasmus kita namanya. Yang ini menyatukan beberapa jaringan, apa namanya, beberapa universitas di Indonesia. Jadi, ada di situ ada Ahmad Dahlan, ada Brawijaya, dan sebagainya. Unes, Presiden, Unpad. Nah, ini masing-masing memiliki growth hub yang kita bersinergi, berjaringan. Yang harapannya nanti asosiasi dari growth hub ini bisa kemudian berkembang, di mana bisa merekrut universitas-universitas yang lain untuk mungkin bisa mengadopsi konsep triangular tadi. Nah, kita juga berkolaborasi dengan empat universitas di Eropa. Universitas Innsburg di Austria, kemudian FHM di Jerman, kemudian, apa namanya, di Dublin ini, Technical University of Dublin, kemudian, dan lead-nya adalah University of Gloucestershire. Jadi, ini satu proyek selama tiga tahun untuk menguatkan dukungan universitas terhadap, apa namanya, entrepreneurial skill, terutama bagi lulusan, bagi lulusan atau bagi mahasiswa. Tapi juga, artinya, tadi sudah saya sampaikan, bagi sivitas, sebetulnya, mahasiswa, dosen, dan tendik. Kembali ke gambar ini, jadi yang kedua tadi sudah banyak dibahas, saya tidak akan mengulangi. Saya akan fokus pada yang kotak di sebelah kanan itu. bagaimana graduate entrepreneurship itu bisa kita kuatkan. Nah, ada satu metode, di sini saya sebut sebagai ILO-based curriculum. ILO itu kependekan dari, apa namanya, singkatan dari entrepreneurial learning outcomes. Jadi, kurikulum berbasis ILO. Nah, kita pendekatan ini, jadi dari sisi dalam kaitannya dengan implementasi pendekatan ini di kurikulum, maka saya ingin menayangkan kembali apa yang di awal tadi sudah saya sampaikan, bahwa mempromosikan kewirausahaan atau entrepreneurial atau entrepreneurial higher education tidak hanya melakukan re-labeling dari sistem yang sudah ada, tapi coba kita merekognize dan membangun secara inovatif apa yang sudah kita miliki. Jadi, mungkin ramuannya akan berbeda antara universitas satu dengan yang lain, tergantung situasi di universitas tersebut. Nah, ILO atau entrepreneurial learning outcomes itu kita dari berbagai diskusi kemudian merucut pada ada tiga hal yang kita lihat. Jadi, strateginya adalah kita itu melihat kurikulum yang sudah ada untuk menjawab pertanyaan sejauh mana kurikulum itu bisa menguatkan entrepreneurial mindset. Jadi, ada tiga hal yang perlu kita lihat dalam substansi dari kurikulum itu. Yang pertama adalah taking the initiative. Jadi, bagaimana mahasiswa itu bisa memiliki kemampuan berinisiatif. Kemudian, resource. Nanti akan saya bahas satu-satu. Mengenali sumber daya. Kemudian yang ketiga adalah ideas and competence. Bagaimana mahasiswa itu bisa memunculkan ide-ide. Saya kira tadi pembicara yang ketiga, kalau tidak salah, tadi sudah cukup banyak membuat atau memaparkan ide yang saya kira sangat bagus. Nah, kita melihat memetakan kurikulum itu dengan tiga parameter ini. Nah, masing-masing itu memiliki sub-parameter gitu ya. Contohnya misalnya dalam hal taking the initiative, ada di situ planning and management. Nah, kita bisa melihat ada enggak mata kuliah yang bicara tentang planning and management. Mungkin judulnya tidak selalu mata kuliah manajemen gitu, tapi di dalamnya mengandung unsur itu. Ada learning outcomes yang memuat kompetensi itu. Kemudian taking the initiative, yang ini juga dibakar sebagai judul ya. Kemudian coping with ambiguity, bagaimana mata kuliah itu bisa memberikan kemampuan mahasiswa untuk beradaptasi terhadap ketidakpastian. Judul dari meeting hari ini, apa namanya, tema yang ditawarkan, yang dipakai mengorganisasikan webinar hari ini, kan ada kata agile gitu ya. Jadi bagaimana bisa menjadi orang yang memiliki agility. Jadi ini contoh ya. Kita bisa melihat itu di mata kuliah tertentu mungkin. Kemudian working with others, learning through experience. Nah, yang berikutnya resource. Bagaimana apa namanya, mahasiswa itu dapat, atau mata kuliah itu bisa mungkin memberikan pengalaman pada mahasiswa untuk memobilisasi sumber daya. Atau memiliki kemampuan dalam hal financial, financial and economic literacy misalnya. Memobilisasi orang lain, jadi termasuk memiliki kemampuan leadership di sini. Kemudian yang ketiga adalah mata kuliah yang terkait dengan kreativitas. Jadi learning outcomes-nya merujuk pada satu kompetensi yang berhubungan dengan kreativitas. Atau kompetensi yang kaitannya dengan spotting opportunity, bagaimana kita melihat peluang. Atau vision, merumuskan rencana ke depan. Dan sebagainya. Ada ethical and sustainable thinking. Nah, tiga hal inilah yang kemudian kita jadikan sebagai toolkits untuk mengevaluasi kurikulum yang diberikan di masing-masing program studi, terutama dalam hal ini adalah program studi level S1. Karena mayoritas perguruan tinggi itu populasinya adalah mahasiswa S1. Jadi ini kita lebih banyak fokus di kurikulum undergraduate. Ini contoh, ini maaf ini waktunya mungkin sudah hampir habis. Contoh pementaan ELO di salah satu prodi kami. Jadi ini kita bisa melihat di situ. Dari hasil pementaan ini dapat terlihat bahwa yang paling tinggi di program studi itu ternyata adalah kapasitas working with others. Bermitra, berkolaborasi. Dan ternyata yang paling bermasalah, mungkin bukan bermasalah ya, mungkin perlu dikuatkan, itu adalah financial and economic literacy. Nah, dari evaluasi ini, dari pementaan ini, maka kita bisa kemudian mengambil kesimpulan, berarti perlu ada penguatan di bidang itu di mata kuliah tertentu. Kita enggak tahu. Saya kira masing-masing bidang punya kurikulum yang spesifik. Nah, ini bisa dipakai untuk mengevaluasi semua bidang. Semua bidang. Jadi ini yang sedang kita lakukan untuk kembali ke sini, menguatkan yang paling kanan ini. Jadi bagaimana entrepreneurial mindset itu bisa direalisasikan dalam proses belajar-mengajar. Nah, tapi sekali lagi saya sampaikan, entrepreneurial mindset merupakan proses yang sinergi dari tiga elemen ini. Jadi tidak cukup hanya dari belajar atau dari kurikulum yang ditawarkan oleh perguruan tinggi itu. Tapi juga ada bagian-bagian lain, pengalaman lain yang perlu diberikan kepada mahasiswa maupun dosen juga dan teknik supaya tiga ini bisa bersinergi. Pak Arief, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya enggak tahu apakah pembicara Pak Ilham sudah hadir. Ini kalau saya cek sudah lebih dari 30 menit. Terima kasih. Untuk sementara itu dulu, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan layar ke Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Wing untuk bisa menyampaikan paparannya. Sangat menarik yang disampaikan Pak Wing bahwa sejak dua tahun ini UI bergerak menuju ke WD Entrepreneur University. mungkin rasa bahwa kita masih teaching university mungkin masih dirasakan. Kemudian peralihan menuju research universities itu bukan berarti divertit, tapi sebenarnya enhance, dinaikkan levelnya. Tentutan kita sebagai universitas tidak hanya berhenti pada research, tapi kemudian harus berlanjut pada hilirisasi hasil research. ini menjadi sangat penting bagaimana sebenarnya universitas itu bisa merubah mindset setiap individu. Jadi memang seperti disampaikan oleh Pak Wing tadi, bahwa ini tidak hanya sekedar untuk mahasiswa, tapi dosen terutama pasti harus bergerak juga. Kemudian simpitas akademik yang lain, termasuk juga kalau dilaborasi, mungkin laboran, kemudian tandik, dan segala macam. Trend ini adalah trend dunia sebenarnya. Kalau kita lihat UGI sendiri, sebenarnya cukup banyak. Entrepreneur kita cukup banyak dibanding mungkin kampus-kampus lain. Kalau angkanya kita bisa bicara, katakan 5% dari alumni itu mereka melakukan bisnis sendiri. Emang yang kemudian menarik adalah kalau kita telusuri lebih dalam lagi, itu dari 5% yang berinisiatif tentang melakukan bisnis sendiri, itu mungkin hanya 5% dari itu yang mereka berbisnis dengan ada konten yang berkesesuaian dengan latar belakang keilmuan. Nah, ini yang kemudian penting untuk kita bagaimana caranya tidak hanya berbisnis, tapi berbisnis sesuai dengan bidang ilmunya, karena itu akan meningkatkan rating universitas. Baik, ini ada satu pertanyaan, mungkin Pak Wing mohon bisa dijawab. pertanyaan yang pertama adalah bagaimana, Pak Wing, caranya untuk bisa mengubah culture yang sekarang ini menjadi culture social entrepreneurship, terutama di kalangan universitas, dan apa dampak kedepannya? Ini mungkin pertanyaan yang agak dalem dan lebar, Pak Wing. Moga Pak Wing sambil menunggu Pak, mungkin kita bisa mulai diskusi dulu. Moga Pak Wing? Baik, terima kasih. Ini yang bertanya siapa ya, kalau boleh tahu? Ini kebetulan namanya di forward saya tidak muncul. Anonimus, baik. Anonimus sih, Pak. Anonimus. Baik, jadi apa namanya, social entrepreneur ya. Jadi saya melihat bahwa sebetulnya kalau merubah culture memang, memang apa namanya, butuh waktu lama ya. Tapi yang tadi itu saya sampaikan, kalau di universitas itu kan kita mengenal tridharma ya. Kalau di UI ada catur dharma, karena tambah dengan dakwah gitu. Nah, dharma yang ketiga adalah pengabdian. Jadi nuansa pengabdian ini menjadi bagian dari apa namanya, capital buat mengembangkan social entrepreneurship. Termasuk juga dakwah tadi itu. Saya mungkin bisa sharing ada satu apa ya, praktik baik gitu. Jadi sekitar mungkin lima tahun yang lalu. Lima tahun yang lalu. Maksud, kami ingin menyampaikan selamat datang dulu kepada Pak Ilham. Oh, Pak Ilham. Selamat datang, Pak Ilham. Saya Weryonora Harjo, Wakil Rektor UI. Mohon maaf ini langsung ke sesi tanya-jawab karena menunggu Bapak. Ini saya menyelesaikan jawaban, nanti saya kembalikan ke Pak Arief ya, selaku moderator. Nanti supaya nanti bisa langsung Pak Ilham bisa mempresentasikan materinya. Jadi, satu cerita singkat ya, lima tahun yang lalu kami itu dihubungi satu universitas di Korea, yang universitas kecil itu. Nah, rupanya universitas itu datang ke Indonesia, mau bekerja dengan, mencari partner gitu, mencari partner, tapi dia itu enggak bisa nemu karena universitas besar di Indonesia menolaknya. Nah, akhirnya waktu itu kami melihat bahwa, oh ini nampaknya sangat potensial gitu ya, sangat potensial untuk bisa dijadikan sebagai partner. Meskipun agak babak belur, karena tidak bisa bahasa Inggris waktu itu. Jadi, dengan terjemah, pakai bahasa Korea gitu ya, kita mengetahui maksud itu, dan akhirnya kita berhasil melakukan kolaborasi selama lima tahun ya, bahkan mereka mengirim ekspert di bidang apa namanya, pembangunan desa gitu. Nah, ini saya melihat satu apa ya, kadang-kadang kita itu melihat ada peluang kecil, kita sering mengabaikan gitu ya. Nah, ternyata ketika kita telusuri lebih lanjut, kita pelajari ini ada satu potensi besar ya, kita bisa kemudian bersinergi di situ. Nah, akhirnya kita dapat satu hibah dari pemerintah Korea selama lima tahun ya. Dan ini menjadi satu proyek yang terlama yang pernah kita lakukan ya, dengan mitra asing ya. Dan fokusnya pada pemberdayaan masyarakat desa. Nah, saya melihat ini satu contoh yang mungkin ya kurang lebih agak-agak nyambung lah dengan pertanyaan tadi ya. Saya melihat bahwa kasus-kasus seperti ini perlu dikuatkan ya di universitas kita ya. Jadi, untuk meningkatkan yang tadi namanya menguatkan kultur sosial interpretasi gitu. Saya kembalikan ke Pak Arief. Terima kasih Pak Wing. Selamat datang, yang terhormat Bapak Ilhamabibi. Jadi, CV mungkin tidak perlu saya bacakan lagi, sudah sangat terkenal beliau ini. Beliau ini sebagai Ketua Dewan Lumina Habibie Center akan menyampaikan hal-hal penting terkait dengan innovation dan teknologi dan bagaimana sebenarnya akademisi itu bisa secara sinergis sembangin bisnis yang sustain dan mungkin manfaatnya semaksimal mungkin. Mohon waktu Pak Ilham untuk bisa menyampaikan. Silakan Pak Ilham, mungkin waktunya bisa sampai, kita punya sesi sampai jam 14, maaf, 14. Itu cukup panjang waktunya, 14.30 Pak. Jadi, mungkin dengan tanah jawab, monggo diatur saja Pak Ilham sesuai dengan yang sudah disiapkan. Terima kasih Pak Arief, Pak Arief, Pak Rajo, Bapak Ibu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembicaraan ya. Saya di sini akan bicara, bukan memberikan presentasi. Jadi, saya tidak siapkan bahan. Dalam hal ini, pengetahuan saya, saya diminta untuk bicara mengenai bagaimana saya melihat downstream daripada inovasi dari aspek bisnis. Jadi, pertama, kita ini memang hidup di satu zaman yang dimana kita harus berpikir dan bertindak agak berbeda dibanding dengan yang kita kenal mungkin disebut sebagai old normal. Old normal, saya kira itu berlawanan dengan new normal yang kita seringkali merasakan kita akan didorong ke arah situ atau bahkan sudah berada di situ tapi sesungguhnya kita semuanya saling tidak tahu. Kita ini masih dalam satu situasi kondisi di mana kita ada banyak perkiraan tapi kita belum mengalami new norm itu sepenuhnya. Jadi itu, tapi antisipasi sudah ada. Nah, dalam hal ini, kemampuan untuk berinovasi. Jadi, untuk mencari solusi, untuk menghadapi tantangan, memberi jawaban, untuk memenuhi satu kebutuhan yang baru, yang tadinya belum dipikirkan atau belum ada, itu semakin penting. Jadi, inovasi ini memang bukan hanya sekedar untuk bisa menang di satu kompetisi dengan adanya daya saing yang lebih kuat, dengan adanya produk yang misalnya berkualitas lebih tinggi, lebih murah, atau lebih cepat kita bisa peroleh. Bukan itu saja, dan jadi inovasi itu didorong oleh satu keadaan di mana memang rasanya ada banyak hal yang tidak cocok lagi dengan keadaan yang saat ini atau juga yang akan datang. Nah, ini posisi inovasi adalah di situ. Jadi, dalam hal itu, untuk kita bisa berinovasi, memang ada beberapa persyaratan yang harus kita penunggu. Nah, kalau persyaratan yang pertama, saya kira di saat ini susah kita membayangkan, kita bisa berinovasi dengan sikap atau kemampuan, sama sekali tidak ada kaitan, tidak tahu sama sekali mengenai teknologi. Saya kira itu susah sekali. Jadi, teknologi itu apapun inovasi yang kita lakukan, pasti ada peranah. Saya tidak katakan teknologi melulu, tidak semuanya teknologi. Tapi, pasti ada satu bagian dari inovasi itu yang memang bagiannya itu kental sekali dengan teknologi. Jadi, apa itu dari segi pengelolaan, dari segi produksinya, dari segi marketingnya, finance-nya, dari segi komunikasi dan informasinya, semuanya ada, dan saya tidak bermaksud saja kepada teknologi informasi dan komunikasi, bukan itu saja. Tapi, berbagai macam teknologi itu semakin lama, semakin menggampurkan. Jadi, kita tidak bisa lagi menutup mata kita di depan itu, tidak bisa kita melakukan teknologi, maaf, inovasi tanpa teknologi. Tapi, inovasi ini bukan sekedar turunan daripada teknologi, bukan. Atau terapan dari teknologi. Ada aspek-aspek lainnya, pengetian mengenai human factor-nya, pengetian terhadap, apa namanya, dampak daripada teknologi itu sendiri, pengendian terhadap, apa, keinginan si pengguna teknologi atau inovasi itu, dan sebagainya. Itu banyak sekali hal yang perlu diperhatikan. Jadi, ke depan, dan saya di sini tadi, saya di, apa, diperkenalkan sebagai ketua, apa, ketua Dewan Pembina Habibie Center. Mohon maaf, tapi Habibie Center memang, saya memang itu. Tapi Habibie Center bukan entitas yang, ini kan kita bicara mengenai satu, apa, proses bisnis gitu ya. Teknologi, inovasi, dan turunannya atau, Habibie Center bukan bisnis. Itu adalah think tank, yaitu kayak NGO, dan peranannya mereka lebih ke, dia pun ada dampak kepada bisnis, tapi dia sendiri tidak merupakan satu bisnis. Jadi, mungkin lebih cocok saya memperkenalkan diri di sini, misalnya sebagai ketua Dewan Pembina Yayasan KAST, KAST itu Culture, Arts, Science, dan Teknologi, dan sekaligus juga pendiri. Pendiri lainnya adalah, part saya Ibu Wan Zaleha, Wanul Zaleha Binti Wan Ahmad Razi dari Malaysia. Kemudian, atau juga sebagai ketua tim pelaksana Dewan TIK Nasional, jadi itu adalah badan pemerintah non-kementerian yang lebih bersifat seperti penasehat, badan penasehat, untuk membantu pemerintah pusat, dan juga daerah dalam hal mencari solusi terhadap masalah-masalah strategis terkait dengan TIK, atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mungkin itu lebih cocok dengan tema ini, daripada Habibie Center. Biapun Habibie Center juga mengurusi hal-hal tekat dengan TIK, dengan inovasi, tapi lebih ke temanya lebih ke demokrasi. Jadi agak berbeda, bukan ke bisnis. Jadi, saya melanjutkan, jadi yang penting kan bagaimana kita mencari turunan-turunan daripada inovasi itu menjadi sesuatu yang sustainable sebagai bisnis. Nah, kalau ke depan, kalau kita memang mencari inovasi yang cocok dengan masa depan, kita harus perhatikan beberapa hal fundamental. Karena ada banyak sekali hal yang menurut hemat kami, itu telah berubah secara mendasar. Misalnya, banyak masalah yang kita lihat saat ini di dunia ini, dan juga di Indonesia, itu terkait dengan satu ketidakseimbangan. ketidakseimbangan yang memang berdasarkan paradigma bahwasannya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin baik. Itu memang baik kalau kita bertumbuh dengan tinggi. Tapi menimbulkan banyak sekali masalah. Apa itu? Masalahnya adalah diantaranya ketimpangan, diantara orang yang sukses dan yang tidak sukses. Dampak kepada lingkungan, dampak kepada iklim, dampak kepada semakin habisnya semenaya alam. Dan lain sebagainya. Banyak sekali hal itu memang menjadi korban daripada pertumbuhan yang, kalau paradigma ekonomi ini semuanya pertumbuhan, pertumbuhan-pertumbuhan lagi. Jadi ini, saya tidak katakan pertumbuhan itu jelek, tapi pertumbuhan itu perlu untuk kita semuanya berkembang, dan kalau seandainya, kita ini mengacu kepada pertumbuhan sama dengan nol. berarti kalau ada orang yang maju, pasti ada yang kalah, kan? Karena kuehnya tetap sama. Jadi kuehnya itu harus menjadi lebih besar, agar supaya semuanya merasakan dia maju. Kalau tidak, kalau misalnya kuehnya tetap sama, ya kalau kita ada yang maju, pasti ada yang mundur. Jadi sudah per-definisi seperti itu. Jadi harus tetap dalam bahasa Inggris ada growth mindset, namun growth atau pertumbuhan itu mesti meaningful atau bermakna. Jadi harus diperhatikan. H-H seperti keberlanjutan. Ada pertumbuhan yang lebih inklusif. Ada pertumbuhan yang memang harus juga membantu, ketimpangan di antara anggot warga di satu masyarakat, itu harus dikurangi, diminimalkan. Tidak mungkin semuanya sama, tapi kadang itu ketimpangannya itu sudah kelewatan. Jadi itu mesti, jadi pertumbuhan itu mesti memperhatikan itu. Maka itu disebut sebagai meaningful growth. Kemudian, saya kira perlu juga dilihat, ini saya bicara makronya dulu ya, nanti saya bicara mikronya. Ada semacam, kita baru sadar, kita sudah lama bicara mengenai ini, yang saya barusan sampaikan. Jadi, ini bukan satu hal yang baru. Banyak orang sudah bicara mengenai ini. Namun, pandemi ini memperlihatkan kepada kita bahwasannya situasinya telah sudah mengucut. Jadi, dia ini sudah sangat dramatis, dan sangat drastis, dan dalam waktu sangat singkat, kelihatan kelemahan daripada sistem dunia kita ini. Jadi, ada negara yang bisa mengelola itu dengan baik, ada yang tidak, ada bagian masyarakat yang lebih terkena, ada yang tidak, ada yang sangat kena dengan dampak ekonomi, ada yang tidak. Dan itu, kalau kita lanjutkan seperti ini, saya kira masalah yang kita hadapi di kemudian hari akan lebih besar. Jadi, kita tahu ini ada masalah, tapi tidak ada, mestinya dengan area pandemi ini, ada sense of urgency-nya itu meningkat. Jadi, kita seolah-olah merasa terdesak, kita harus mengambil tindakan. Dan, jangan kita, oh kita harus proses dulu, ini perlu waktu, nggak bisa cepat-cepat. Saya kira, banyak hal sudah di ujung tombak. Jadi, tidak bisa kita tunggu-tunggu lagi, harus kita mengambil tindakan secepatnya. Tapi, memang saya juga sadar, kita dalam action kita juga terbatas, tadi tidak semuanya bisa kita lakukan secepat kita inginkan, namun demikian, adanya sense of urgency ini, saya kira sangat-sangat penting. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang, dan apa yang mungkin kita bisa masih tunggu, itu harus kita sangat selektif, apa yang kita harus lakukan. Itu yang kedua. Jadi, yang pertama, kita harus memperhatikan pertumbuhan itu, seperti apa harus karakternya itu, pertumbuhan itu, kalau menurut saya harus meaningful, jadi harus memperhatikan banyak hal, jadi bukan growth at all cost. Bukan itu. Jadi, kalau kita tunggu 10% lebih bagus, kita tunggu 15%. Tunggu dulu, kita 50% datang dengan adanya biayanya. Biayanya apa? Yang tadi saya katakan. Yang ketiga, yang terakhir, itu sistem ekonomi pada umumnya. Kita memang semuanya sudah mengerti bahwasannya, maaf, ini mungkin ada yang tidak setuju dengan saya, tapi menurut saya, kapitalisme tetap adalah sistem ekonomi yang paling baik. Tapi, kapitalisme seperti apa? Kapitalisme itu artinya apa? Kita ini sebagai orang yang, jadi kita harus mendefinisikan dari dua sisi. Pertama, apa itu, kapitalisme seperti apa? Dan yang kedua, kapital itu apa? Nah, kalau saat ini, kalau kita lihat kapitalisme, atau kita mulai dulu dengan kapitalnya. Kapitalnya itu, pengertian saat ini itu uang. Jadi, siapa yang punya uang, dia itu yang punya. Dan dia itu harus diutamakan dalam hal mendatangkan, apa namanya, mengembalikan kapital tersebut. Jadi, ada return of investment, khususnya dari segi finansial. Jadi, siapa yang punya uang, dia itu adalah yang punya kapital, dan dia itu yang disebut sebagai kapitalis dan diperhatikan lebih dahulu daripada yang lain. Nah, itu yang sebetulnya secara klasik disebut sebagai shareholder capitalism. Atau, orang yang punya share atau bagian saham dari perusahaan yang punya uang untuk membelinya, dia yang diutamakan. Nah, kalau ada sudut pandai yang berbeda, yang sebetulnya tidak 100% berbeda, tapi tidak sama dengan ini, dia juga bukan saja memperhatikan kapital dan butuh uang, tapi juga kapital misalnya human capital. Orang yang bekerja. Environmental capital, social capital, semuanya juga berkontribusi, tapi dia memang tidak memiliki perusahaan. Tapi dia memiliki lingkungan daripada perusahaan tersebut. Jadi, yang satu itu, shareholder capitalism, dia lebih memperhatikan entitas atau organism daripada ekonominya, itu adalah perusahaan. Kalau stakeholder, atau pemegang kepentingan, yang satu kan pemegang saham, yang ini pengelang kepentingan, stakeholder capitalism, dia lebih memperhatikan ekosistem di mana organisme itu berada. Jadi, dari segi manusia, masyarakat, lingkungan hidup, dan sebagainya, iklim, itu semuanya juga penting untuk perusahaan itu, dia bisa berkembang. Nah, kedepannya, sepertinya itu, banyak sudut pandang terhadap capitalism itu, dia akan lebih memperhatikan juga yang namanya stakeholder capitalism. Nah, ini di Indonesia memang dari dulu sudah seperti itu, tapi dalam praktiknya, tetap saja memang, uang itu selalu mendominasi siapa yang harus didahulukan dari segi mendapatkan manfaat daripada keuntungan perusahaan. Jadi, itu memang karyanya di dunia ini ada perubahan. Dan yang kedua, itu adalah, tadi kan saya bilang, sepertinya ini sudah beberapa dua jawabannya. Jadi, satu, shareholder dihadapi dengan stakeholder. Dan yang kedua, itu kapital itu bukan saja uang, tapi juga manusia, lingkungan hidup, sosial, masyarakat, dan sebagainya. Nah, jadi ada tiga nih. Jadi, pertama, definisi daripada pertumbuhan. Kedua, terdesaknya situasi dan kondisi yang kita hadapi. Yang ketiga adalah, redefinisi daripada sistem ekonomi yang kita pegang. Kalau menurut saya jelas, tetap kapitalisme, tapi memang kapitalisme yang berbeda. Yang lebih memperhatikan, juga pemegang kepentingan, bukan saja pemegang saham, dan juga kapital, bukan saja uang, tapi juga bentuk kapital yang lain. Misalnya, sosial capital, human capital, environmental capital, sebagainya. ini adalah, tiga ini merupakan, boleh dikatakan, kondisi, situasi yang kondisi, di mana inovasi itu harus berkembang. Jadi, kalau kita membayangkan, inovasi manakah yang bisa, apa namanya, berkembang dengan baik di masa mendatang. Jadi, boleh dikatakan, turunan atau hilirisasi, daripada inovasi itu. Karena harus sukses. Suksesnya di mana? Ya, di pasar. Pasar itu seperti apa? Ya, tadi saya digamakan itu. Jadi, seandainya, kita ada inovasi, katakanlah, yang menekankan adanya inklusi, daripada, misalnya, dari aspek keuangan, atau dari aspek kesehatan, pendidikan. kemungkinan besar, karena dia sudah berada di jalan yang tepat, karena ke depannya, seperti tadi saya sudah gambarkan, pemikiran dunia itu, akan semakin ke daerah situ. Saya tidak katakan, sistem yang lama, otomatis mati. Tidak. Tidak mungkin. Masih ada, dan kita masih harus hidup dengan ini. Akan ada peralihan, dan mungkin ada waktu, di mana dua-duanya ada. Mungkin, waktu itu bisa lama sekali, bisa 100 tahun, saya tidak tahu, karena ada tempat, di mana itu sudah berjalan dengan baik, dan mungkin tidak bisa dijalankan, secara, apa namanya, menyeluruh, dengan cara yang baru itu. Jadi, apa namanya, ada juga yang petetakan di sini, dari sini pemikiran, yang satu itu disebut sebagai linear thinking, yang kedua sebagai circular thinking. Jadi, mikirnya lebih menyeluruh, dan lebih kayak lingkaran. Jadi, untuk memperhatikan semua aspek-aspek terkait dengan satu hal, satu sama lainnya, sebelum membuat misalnya satu keputusan. Kalau satu, mungkin secara linear, jadi sekwensial. Yang satu, secara sekwensial, tapi sirkular. Nah, kalau di pemikiran saya, kedua sudut panggang itu akan ada koeksistensi, untuk beberapa tahun ke depan, bisa 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, saya kurang tahu, bisa lama. Tapi, yang jelas, pemikiran yang baru ini, apalagi di pandemik, yang kita rasakan saat ini, semakin lama menarik perhatian banyak orang, itu bisa atau sudah menjadi gerakan dunia, di mana kita di Indonesia tidak bisa melarikan diri daripada ini. Jadi, kembali lagi ke esensinya. Ini kan saya harus cerita mengenai inovasi. Inovasi yang mana yang bisa sukses. Kalau menurut saya, kalau kita mau sukses di masa mendatang, kita harus mengerti masa depan itu, seperti apa, seperti yang diperlukan. Jadi, kalau kita lihat, misalnya, dari segi perusahaan, atau produk-produknya dulu, produk yang memang menekankan, bisa mengurangi ketimpangan yang ada. Produk-produk yang bisa memperhatikan, menekankan keberlanjutan dari sesuatu. Produk-produk yang bisa mendorong orang yang tadinya tidak diperhatikan, dia menjadi, ada macam karakter inklusivitas. Ini adalah produk-produk atau jasa yang akan sukses. Itu inovasi yang sukses. Seperti itu. Karena itu yang akan dituntut oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Kemudian, juga kita tidak bisa, karena itu memang kecepatan itu penting. Jadi, kalau ada dua produk yang sama dengan pemikiran, tapi seringkali produk yang lebih cepat, dia berhasil sudah hadir di satu pasar, dia akan yang menang kompetisinya. Itu memang karena dia bisa cepat menggarap atau memenuhi harapan dari orang sudah terbiasa dengan produk itu, dan untuk produk kedua, ketiga masuk itu jauh lebih susah. Jadi, kecepatan untuk kita berinovasi itu menganggap peranan. memang ada juga yang katakan, kadang satu inovasi itu jauh sebelum orang, apa namanya, sebelum dia sukses, dia sudah hadir di pasar, tapi tidak sukses-sukses karena pasarnya atau pelaku pasar atau pelanggannya belum siap. Bisa saja seperti itu. Tapi, itu memang perkecualian menurut saya. Banyak sekali hal yang memang dia langsung kelihatan adalah keperluan, dikembangkan adanya produk melalui inovasi, tapi kecepatan itu sangat menentukan. Seperti sekarang yang kita hadapi saat ini, saya kasih contoh. Kita semuanya menunggu-menunggu, menanti-nanti adanya vaksin untuk corona. Nah, di sini perusahaan-perusahaan dunia itu berlomba. Saat ini kelihatan ada tiga yang sudah terkemuka. Dari Cina, dari Amerika, dan dari Amerika dan Jerman. Tiga ini berlomba, dan mereka sudah menyatakan dia dengan 90% lebih sukses dan sebagainya. Sekarang belum bisa dikatakan siapa yang sukses. Karena yang penting bukan saja sukses di laboratorium, tapi sukses dalam penerapan. Jadi ada produksi, cepat, kemudian distribusi, penerapan, adanya sistem penyimpanan vaksin. Nah, yang mana yang menang nanti di pasar, tentu yang harus menang itu adalah kita, adalah umat manusia. Tapi yang dari segi ekonominya, yang harus menang itu yang paling cepat bisa menyiapkan, menyediakan solusi yang tepat. Hors cepat dan tepat. Nah, dalam hal ini kita tinggal menunggu mungkin 1-2 tahun lagi, baru kelihatan. tapi di situ ini adalah contoh di mana kecepatan daripada inovasi sangat menentukan. Yang ketiga ini memang dari segi sustainability daripada perusahaan itu sendiri. Kalau dia ini perusahaan yang memang memperhatikan bukan saja dirinya, tapi juga lingkungannya. Tadi kan saya sudah sebut. Gimana dengan human capitalnya, orang-orangnya. Gimana dengan orang itu bukan saja di dalam perusahaannya, tapi juga komunitasnya di sekitarnya. Gimana dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Gimana dengan apa namanya dia itu dia memperburuk, memperparah keadaan dari segi greenhouse effect atau emisinya sehingga dia kelihatan berkontribusi secara berlebih kepada perubahan iklim dan sebagainya. Saya kira itu biarpun solusinya baik, tapi kalau dibandingkan dengan perusahaan yang mungkin punya solusinya yang juga baik, tapi dia berperilaku sebagai corporate citizen yang lebih bertanggung jawab, lambatlah itu yang lebih bertanggung jawab lebih dipilih oleh masyarakat sebagai solusinya, bukan yang tidak bertanggung jawab. Sehingga ini juga diperhatikan, jadi pelaku bisnis dia pun inovasinya jitu sekali, tapi kalau dia berperilaku tidak bertanggung jawab, tetap inovasi dia bisa gagal. Jadi ada jadi inovasi yang akan sukses itu memang harus memutihkan diri di ekonomi, di bisnisnya. Tapi untuk mendatangkan solusi yang kelihatannya tepat, itu tidak cukup. Dia harus cepat, dia harus apa namanya, harus kelihatan ada karakter-karakter yang diinginkan oleh masyarakat, dan juga sebagai entitas ekonomi, jadi sebagai perusahaan harus bertanggung jawab, juga bukan saja kepada orang yang berinvestasi dengan uangnya, tapi juga kepada orang yang mendapatkan dampaknya atau juga merupakan bagian daripada ekosistem perusahaan tersebut. Nah, saya kira ini mungkin agak berbeda dengan definisi sukses faktornya inovasi di masa lampau, di mana fakta-fakta seperti ini sudah ada, tapi dalam kenyataannya tidak kelihatan terlalu berpengaruh siapa yang sukses, siapa yang tidak sukses. Karena itu saya kira dunia kita jadinya seperti saat ini, karena itu juga, dan saya kira kesadaran dunia ini sedang berubah dengan adanya coronavirus epidemi atau pandemi ini, dan itu seperti merupakan wake up call untuk kita semua di dunia ini, bahwasannya kita harus mengubah cukup banyak hal, biarpun masih ada hal tertentu yang bisa kita pertahankan, tapi lumayan banyak yang harus kita ubah agar supaya dunia ini, kita ini bisa kita tetap kembangkan demi kemasalahan umat dan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Saya kira itu saja dari saya untuk sementara waktu ini. Terima kasih ada sepertinya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kilaf, dan kalau ada pertanyaan, tentu dengan setengah hati akan saya mencoba untuk menjawabnya. Terima kasih. Wa wabillahi tautabu wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Ilham Abiti, sangat menginspirasi. Mohon maaf tadi menyampaikan CV yang di bagian akhir, kami sebenarnya tadi menyampaikan CV juga, yang panjang, termasuk yang di Wantik Nas. Saya juga jadi ingat nih, istilah meaningful broadband. Yang pernah Pak Ilham Abiti. Betul sekali, Pak. Ingat. Ini meaningful growth. Kita ikut Pak, dalam diskusi diskusi dengan Pak Penas, dan saya sangat menerima Pak Bibi tentang meaningful broadband. Artinya sama dengan meaningful growth ini ya. Mungkin menarik ini ada satu pertanyaan untuk Bapak. Terkait dengan ini juga sebenarnya. Yang pertama adalah, karena ada ketidaksembangan atau kami sering menyebutnya sebagai kontradiksi antara tumbuh, tapi mungkin di sisi lain akan ada ketimbangan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya di-link dengan hal tersebut. Karena mungkin tidak cukup mudah sebenarnya. Ini pertanyaan spesifiknya sebenarnya seperti ini Pak. Bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan peluang pikir pertumbuhan yang tetap memperhatikan kesimbangan dalam ekosistem sehingga tidak timbul tumbang pinti bagi pihak tertentu di proses pertumbuhan. Nah, itu mungkin yang pertama Pak Ilham, mohon bisa menyampaikan. Karena ini perlu metodologi yang sistematis lah. Agar tidak istilahnya trial and error mungkin. Silakan, Pak Ilham. Nah, kalau pertumbuhan yang dimaksud Bapak, mungkin pertumbuhan bukan dari satu entitas bisnis, tapi secara menyeluruh kan. Nah, kalau, karena saat ini ya, kalau saya lihat misalnya di contoh di beberapa tempat, termasuk di negara kita sendiri, atau juga di Amerika Serikat, atau di lain tempat. Ada beberapa perusahaan, itu kelihatannya kalau kita perhatikan bursa efek, perusahaan-perusahaan yang berada di tempat tertentu, dia justru tumbuhnya dengan sangat besar. Dan itu hanya segelitir perusahaan. Kalau banyak itu yang menderita. Jadi, terjadi kesan, bahwasannya di situasi kondisi seperti ini, ada memang konstelasi ekonomi tertentu, di mana boleh dikatakan dalam bahasa Inggris, the winner takes it all. Jadi, pemenang dia ambil semuanya. Sedikit sekalian tersusah buat yang lain. Dan itu tergantung dengan teknologi. Jadi, ada, dan klien daripada sistem ekonomi yang ada, itu bukan dari segi pengaturan teknologi. Susah itu. Kalau teknologi memang selalu menciptakan the winner or the loser. Tapi, yang harus diperhatikan, tidak boleh ada dominasi dari perusahaan di satu sektor yang hampir menjadi, jadi boleh dikatakan quasi-monopol. Jadi, itu memang melawan sekali dengan prinsip-prinsip kapitalisme. Prinsip kapitalisme itu sebetulnya memperhatikan, sangat memperhatikan adanya fair competition. Harus ada kompetisi, tapi fair. Tapi, kalau ada satu perusahaan yang sudah begitu dominan, yang lain itu nggak bisa melawan. Itu bukan prinsip kapitalisme, itu sudah monopol. Dan di situ harus bertindak, dan itu keluhan banyak sekali orang, termasuk di Amerika Serikat. Kalau kita di Amerika Serikat, maaf-maaf, saya kasih contoh dari situ, karena itu sangat populer. Ada yang disebut sebagai Big Tech. Big, B-I-G. Jadi, teknologi besar. Itu lima perusahaan. Alfabet itu Google, Apple, Amazon, Microsoft, dan ada yang kelima. Ada lagi satu, saya lupa. Facebook. Mereka berlima itu, begitu dominan daripada di bidang mereka masing-masing, sudah banyak yang teriak, ini sebetulnya harus dipecahkan, menjadi lebih dari satu perusahaan. Karena dia sudah terlalu dominan. Itu di Amerika Serikat dan Indonesia, kadang terjadi. Di Indonesia, kita juga punya KPPU, Pak. Yang sebetulnya harus bertindak, kalau ini ada satu-dua perusahaan yang terlalu dominan, dan menghindari. Ada perusahaan kecil menengah, dia mau naik ke atas, tapi nggak bisa. Karena selalu, kalau dia bertindak, dibeli. Sehingga itu mekanisme yang tidak sehat. Dan itu yang menimbulkan adanya ketimpangan di antara oraya sukses dan yang tidak sukses. Atau perusahaan sukses yang tidak sukses. Jadi, berfungsinya, organ-organ ekonomi kapitalis itulah yang harus diperbaiki. Tapi bukan mencari solusi yang lebih. Maksudnya, dari semua sistem ekonomi yang kita kenal, yang paling terbukti memang dianggap fair, itu adalah kapitalisme. Tapi kapitalisme dalam bentuk yang mungkin tertentu. Jadi, bukan di, kayak orang Amerika bilang stone age kapitalis. Bukan kayak kapitalisme jalan-jalan batu. Bukan kayak gitu. Jadi, ada peraturannya, dan ada tindakan-tindakan yang harus diambil oleh negara, kalau ada yang memang melanggar. Dan itu seringkali saat ini tidak kelihatan. Dan itu membuat orang itu tidak puas. Dan itu membuat, apa namanya, karena inovasi itu selalu melahirkan perusahaan-perusahaan baru, produk-produk baru, dan itu yang, yang apa namanya, kompetisi harus dilihat sebagai satu hal yang, yang sebetulnya berpihak kepada meningkatkan kualitas hidup. Jadi, itu bagian daripada evolusi manusia, evolusi ekonomi, itu adalah persaingan di antara orang-orang, tapi dalam persaingan yang diregulasi dengan baik dan benar. Dan itu yang tidak berjadi saat ini. Mungkin itu. Baik. Baik. Saya bisa menangkap bahwa... Perusahaan itu kan dengan itu... Silahkan, Pak. Ya, Pak. Jadi, saya bisa menangkap bahwa salah satu penting adalah bagaimana kita menciptakan level playing fit, Pak, ya. Di dalam industri inovasi. Betul sekali. Sehingga tidak kemudian setumbuhkan, didorong untuk tumbuh, tapi kemudian mendiskriminasi yang lain. Baik, ada satu pertanyaan yang... Ya. Silahkan, Pak. Kalau kita membayangkan ya, bayangkan kita ini perusahaan A. Kita ada investor. Investor kita tentunya sangat senang kalau kita bertemu dengan luar biasa kan karena dia melihat kapital mereka sudah berkali-kali dikembalikan ke mereka. Tapi kalau misalnya dia bisa hidup dengan satu pertumbuhan yang tidak se-extraordiner seperti itu, itu tetap baik. Tapi mungkin dengan itu lebih banyak perusahaan lain yang juga bisa berpartisipasi. Jadi, jangan semuanya diambil oleh satu perusahaan. Nah, ini sebetulnya yang saya masukkan dengan meaningful growth, Pak. Growth itu bagus. Saya tidak katakan... Kan ada yang takut kalau tidak ada growth, bagaimana dong? Bagaimana kita bisa berkembang dengan baik? Kan berarti redistribusi daripada aset. Dan itu saya kira sangat tidak populer, kan? Bagi orang yang sudah punya sesuatu, berarti saya ini harus kehilangan sesuatu biar orang lain bisa maju. Saya kira itu juga tidak bisa diterima oleh banyak pihak. Tapi kalau kita tumbuh, tapi secara moderat, dan secara balance, dan mungkin ada fairness dalam pertumbuhannya, itu saya kira satu hal yang bisa win-win, benar-benar win-win buat semuanya. Baik, Pak Ilham. Ada satu hal yang menarik, yang sebenarnya ada pertanyaan institusional, Pak. Jadi kebetulan kami, asis kami kan namanya growth hub. Jadi growth-nya sendiri harus punya dimensi, yang seperti Bapak harapkan. Nah, di sisi lain, ada situasi yang mungkin seperti juga ada di perusahaan atau yayasan yang dikeluar oleh Pak Ilham, bahwa ada satu yang penyayasan UI itu, Pak. Penyayasan badan wakaf itu adalah sesuatu yang sangat sosial, Pak. Sangat sosial, tidak berorientasi bisnis. Di sisi lain, universitas juga begitu. Tapi sekarang ada tuntutan growth yang melakukan generisasi. Nah, mungkin mohon izin, ini pertanyaan dijawab nanti setelah Pak Wing menjawab satu pertanyaan. Mohon izin, Pak. Jadi untuk Pak Wing, ada satu pertanyaan yaitu tentang pertanyaan tentang ELO, Pak Wing. Jadi apa kelebihan? Pada matakula yang memiliki prinsip ELO dibandingkan dengan matakula kewirausahaan yang secara umum dari sisi pengimbangan mindset kewirausahaan. Jadi itu Pak Wing keunggulannya kalau kita menerapkan ELO apa, kemudian setelah itu saya akan kembali ke Pak Ilham Habiti untuk bagaimana sebenarnya misi-misi sosial itu bisa bertemu dan terkait terat dengan misi-misi hilirisasi inovasi dan bisnis. Pak Wing dulu, silakan Pak Wing. Baik, singkat saja ya. Jadi yang tadi saya sampaikan dengan ELO, Entrepreneur Learning Outcomes, itu sebetulnya kita ingin memetakan apa namanya, prinsip-prinsip dalam entrepreneurship yang ada di berbagai mata kuliah. Jadi ini bukan melihat, bukan soal kelebihan atau kekurangan. Kalau tadi saya membuat istilahnya itu menceritakan fakta yang selama ini terjadi di mana beberapa perguruan tinggi memaknai penguatan entrepreneurial itu dengan secara khusus menawarkan mata kuliah yang dilabeli kewirausahaan. Ini kita tidak melihat seperti itu. ELO melihat sebuah kurikulum sebagai satu kesatuan gitu. Nah, kita bisa kemudian, ini seperti proses mining ya. Jadi, oh mungkin di mata kuliah yang tertentu yang kita tidak menduga, ternyata di situ ada apa namanya, jumps gitu ya. Ada sesuatu yang bisa kita kuatkan karena itu bisa mendorong terciptanya intervenal mindset itu gitu. Saya kira kok itu ya Pak ya. Jadi ini bukan persoalan kelebihan dan kekurangan ya, tapi ELO sendiri sebuah toolkit ya untuk mining hal-hal yang terkait dengan penguatan kekurangan usahaan itu di kurikulum. Itu Pak Arief, saya kira. Baik, terima kasih Pak Wien untuk menjemaskan bagaimana peran ELO untuk menguatkan kurikulum kita dan kompetensi mahasiswa. Kembali lagi kepada Pak Ilham, mohon arahan Pak Ilham, bagaimana cara NIEI bisa bergerak satu sosial, satu hinderisasi, inovasi menuju ke bisnis yang juga cukup kuat di dua kaki, tapi dalam satu keluarga. Sebetulnya begini Pak, kalau menurut saya bagian sosial itu bukan bagian tepisah daripada bisnis Pak. itu menjadi salah satu kriteri yang harus dipenuhi oleh bisnis yang sukses, itu adalah kriteria spesial. Jadi itu memang, jangan itu dilihat sebagai satu hal yang terpisah, tapi dia secara integral menjadi bagian daripada kriteri yang harus dipenuhi untuk menjadi produk atau jasa yang inovatif dari entitas bisnis tersebut. Jadi dalam pengembangan inovasi itu, hal terkait dengan aspek sosial, dan mungkin juga yang lain itu diperhatikan. Dan itu yang saya tadi masukkan dalam presentasi saya tadi, bahwasannya itu sekarang menjadi tuntutan daripada masyarakat pada umumnya. Mungkin ada negara di mana itu sangat kelihatan, ada yang belum terlalu kelihatan, tapi karena situasi kondisi dunia ini, ke depannya, bayangkan kita ini, saya kasih contoh, bayangkan kita sudah berada dalam satu krisis iklim yang memang sudah, ada beberapa negara yang sudah sangat merasakan, kita di Indonesia mungkin belum, tapi membayangkan kalau tiba-tiba kena kutub utara itu, esnya melalai sedemikian rupa, sehingga permukaan laut itu naik satu meter. Satu meter saja. Ada beberapa kota di Pantura itu tenggelam, di antaranya Semarang dan lainnya, semuanya tenggelam. Itu kita memang belum merasakan. Tidak berarti kita belum terancam. Tapi mungkin kadang kita terlalu santai. Karena kita baru melihat ancaman itu kalau sudah di depan mata kita. Nah itu menurut saya itu karena informasi yang memang ada di saat ini untuk mendapatkan informasi kita tidak susah. Jadi apa namanya, yang harus kita tekankan masyarakat untuk informasi itu, mengolah informasi harus ada sikap yang namanya critical thinking. Jadi kita ini bukan saja menerima kayak informasi ini, tapi harus diolah, harus dipandang dengan satu sikap yang kritis, lihat ini benar atau tidak. Kalau benar, apa yang kita harus buat, bagaimana saya harus bersikap, dan sebagainya. Jadi bukan saja sekedar mendapatkan informasi, ya sudah, bukan itu saja. Tapi ada sikap dan ada tindakan yang terbentuk dengan informasi itu, dan itu adalah bagian daripada literasi yang harus dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Dan itu, jadi saat ini untuk sekali lagi, untuk mendapatkan informasi kan tidak susah. kita ini hidup di, apa namanya, di zaman hyperinformation. Dulu kan hyperinflasi, ini hyperinformation. Terlalu banyak informasi. Jadi itu kadang-kadang, kita pasti sudah pernah mendengar ya, bahwasannya, ada kita terancar seudahnya dengan krisis iklim ini. Kita di Indonesia khususnya, karena kita ini adalah archipelago. Jadi banyak pulau yang mungkin sudah hilang, kalau katakanlah seperti tadi saya katakan, anggaplah pemukaan laut itu naik satu meter saja. Yang bisa saja terjadi dalam waktu berapa, tidak tahu berapa puluh tahun ke depan. Mungkin lima puluh, mungkin seratus, saya tidak tahu. Mudah-mudahan di lalu dicupi dari itu. Tapi katakanlah lima puluh. Ya, saya kira, buat sekarang yang masih berusia muda, dia mungkin sudah di usia senja, tapi tetap saja melihat betapa dari 17 ribu pulau kita mungkin tinggal 12 ribu. Tiba-tiba lima ribu itu hilang. Karena memang iklim berubah. Nah, ini hal-hal seperti itulah, saya kira akan otomatis lebih diperhatikan oleh umat manusia pada umumnya, termasuk kita di Indonesia. Dan itu yang mungkin sebelumnya belum termasuk di radarnya perusahaan masing-masing. Karena belum dirasakan. Dan itu diantaranya hal terkadang sosial, sosial kan tadi saya bicara tentang iklim atau lingkungan hidup. Bagaimana dengan sosial, kalau misalnya ya, ada satu produk, katakanlah saya ini membuat produk berdasarkan otomatisme, otomat, atau juga kecerdasan artifisial. Ada yang mengatakan bahwasannya itu membuat banyak sekali pekerjaan hilang. Jadi ada banyak orang yang nganggung. Tentu ini inovasi yang bagus, tapi ada konsekuensinya. Ada orang yang mengatakan ini bukan tanggung jawab perusahaan. Karena kita hanya membantu dari segi mencari solusi. Ada yang katakan, ya memang tanggung jawab, tapi memang tanggung jawabnya tidak seluas itu. Ada yang katakan, ini memang tanggung jawab pemerintah atau bagaimanapun. Tapi banyak sekali hal yang harus dipikirkan, kalau ini ada yang kehilangan pekerjaan, bagaimana orang itu bisa tetap mencari nafkahnya. Nah, banyak jawaban yang saya lihat itu adalah di reedukasi atau belajar kembali. Karena kalau kita lihat ke belakang, kita lihat beberapa ratus tahun yang lalu, selalu ada inovasi-inovasi yang menghilangkan banyak kali pekerjaan. Dulu sebelum ada mobil, sebelum ada mobil, itu mungkin orang naik kuda atau dia jalan kaki. Jadi dengan ada mobil, mungkin banyak pekerjaan tiba-tiba tidak ada. Sebelum ada mesin cetak, orang kalau beli buku, dia harus beli dengan mahal dari orang yang mengkopinya dengan tulisan tangan. Sekarang kan dicetak. Sekarang tidak perlu buku lagi. Karena semuanya sudah online. Tapi kan selalu ada pekerjaan-pekerjaan baru yang diciptakan, juga dalam jumlah banyak, yang memang merupakan konsekuensi daripada perubahan teknologi, perubahan terapan teknologi, perubahan inovasi, perubahan bentuk ekonomi, dan sebagainya. Nah itu. Jadi apa yang kita harus belajar dari situ adalah kita sebagai manusia harus terbuka untuk tetap mau belajar. Pasti ada perubahan, kita harus menyesuaikan kepada perubahan tersebut. Jadi, karena inovasi itu tidak akan berhenti. Selalu ada ide-ide baru yang sebetulnya maksudnya adalah untuk memperbaiki keadaan kita di dunia ini juga dari segi kualitas hidup. Jadi buku, ternyata setelah ada mesin cetak buku, buku menjadi jauh lebih murah, dan dengan itu orang yang punya pengetahuan yang berpendidikan itu lebih banyak. Sekarang dengan adanya internet, banyak buku itu, kalau kita mau mencarinya, itu tidak perlu kita bayar sama sekali. Semuanya sudah online, dan dengan biaya yang sangat minimal, dan kadang juga tidak harus baca semuanya, ada ringkasan-ringkasan yang sudah berada di mana-mana. Jadi, ini memang tantangannya, kalau kita memang hidup dari mata pencahayaan kita adalah menulis buku, bagaimana kita bisa mendapatkan pendapatan kita. Tapi di dalam pihak, manfaatnya akan banyak sekali buat banyak orang, karena dia menjadi lebih pintar, dia punya informasi yang bermutu, dan sebagainya. Ini memang, apa namanya, roda perkembangan dunia ini tidak bisa kita berhenti. Itu memang begitu, dan manusia itu selalu bisa menyesuaikan diri kepada keadaan baru. Dan jadi, siapa yang tidak maju dalam hidup, itu yang tidak mau menyesuaikan diri. Karena sebetulnya, sesungguhnya semua orang bisa. Asalnya dia mau. Mau dan berupaya, dan dia disiplin. Menurut saya itu yang penting. Gitu, Pak. Maaf saya terima kasih banyak, Pak. Bagaimana sebenarnya bisnis yang baik adalah kalau berbisnis untuk kepentingan umat, begitu, Pak. Halifannya. Jadi, untuk kemenangan. Kalau umat dalam arti-kali luas, menurut saya, buat definisi saya, tentu saya juga, kalau Muslim, Islam, bagaimana Islam, umat itu definisinya umat Islam. Tapi, buat saya, umat itu luas daripada itu. Semua manusia yang ada di sini, saya anggap ini sama. Biapun dia mungkin tidak lahir sama. Ada yang sudah lahir sebagai Muslim, ada yang tidak. Ya, itu bukan salah dia. Ya, dia sudah lahir seperti itu. Nah, itu tantangan masing-masing. Tantangan individu, dan kita tidak bisa, ini hal individu. Bukan urusan saya. Ini adalah siapapun dengan dirinya, dengan sang pencipta. Jadi, itu adalah sang individual, dan kita tidak bisa paksakan. Tapi, dalam hal itu, ya, saya kira harus kita sadari itu, dan semua harus mendapatkan manfaat. Apa diambil atau tidak, itu lain hal, menurut saya. Baik, Pak Ilham. Satu pertanyaan terakhir, Pak Ilham. Jadi, begini. Sense of urgency. Saya, kebetulan, ada beberapa kegiatan research mendalami beberapa perusahaan untuk mereka apakah mau berinovasi atau tidak dalam masa-masa pandemi. Pada umumnya, mereka itu sangat takut dengan investasi dalam situasi seperti ini. ya, karena bagi mereka, cash is the king. Mereka takut mengeluarkan investasi karena dalam bisnis yang seret, itu cash flow sangat rendah. Sehingga mereka sedikit sekali spending uang untuk investasi perbaikan agar setelah atau dalam kondisi pandemi ini, mereka bisa berubah. Nah, dalam situasi semacam itu, mungkin, bayangan Pak Ilham, seperti apa? Apakah harus ada peran pemerintah untuk kemudian menggelontorkan dana investasi inovasi untuk perusahaan-perusahaan tersebut atau biarkan masing-masing perusahaan mencari jalannya sendiri-sendiri? Mungkin ini agak sedikit luas, Pak Ilham. Oke, saya kira yang membedakan memang situasi kondisi masing-masing. Ada perusahaan yang memang untuk dia mempertahankan keberlanjutannya, seluruh sumber dayanya itu sudah terpakai. Jadi, yang tersisa untuk melaksanakan inovasi sedikit sekali atau tidak ada. Itu memang ada perusahaan seperti itu. Tapi, inovasi itu tidak semuanya terlalu menguruskan kita punya sumber daya. Dan kalau saya katakan sumber daya itu bukan saja sumber daya, bukan uang saja. Waktu, SDM-nya, fasilitasnya, dan sebagainya. Itu menurut saya di masa pandemi ini paling tidak kalau kita memang masih ada kemampuan untuk untuk eksis, untuk kita melanjutkan perusahaan kita karena katakanlah monthly overheadnya tetap kita bisa bayar. Tapi kita sebetulnya tidak bisa banyak berbuat karena pasarnya juga lagi lesu. Dan juga keadaan dari segi peraturan tidak memperolehkan kita untuk melaksanakan pekerjaan kita sebagai semula. Seperti semula, tapi ada cara baru, cara new normal itu, itu memang menjadi apa namanya, kembatan. Jalan pihak memang menyadari adanya kenomongan baru ini juga membuat kita mungkin berpikir kembali bagaimana kita bekerja. Bagaimana inovasi seperti apa yang lebih menaik dan bermanfaat di situasi seperti ini. Cara berinovasi itu sendiri juga berbeda. Kita duduk di satu ruangan atau satu kantor, terus kita meeting, kita kembali ke tempat duduk kita masing-masing, kita kunjungan ke lapangan sama-sama dan sebagainya. Semuanya kan banyak sekali hal-hal secara virtual. Nah ini sebetulnya, menurut saya, ke depan, ini adalah kayak snapshot. Jadi kita melihat sebagian daripada masa depan kita secara padat saat ini. Karena kalau di masa mendatang, saya kira itu dunia ini akan lebih hibrida. Jadi ada porsi online, ada porsi offline. Yang dimana dulu yang offline masih sangat dominan, yang online itu dilihat sebagai tambahan, tapi sebetulnya tidak mutlak perlu, tapi kadang memang ada manfaatnya, tapi dunia kita masih begitu offline atau begitu konvensional, sehingga itu sangat mendominasi yang online, sehingga yang online itu baru up and coming, tapi belum kelihatan dominan. Tapi sekarang ke depannya, karena kita semuanya sudah berpengalaman dengan new normal ini dan kita hanya bisa online, jadi kalau kita sudah kembali ke yang kita kembali dulu kenal sebagai normal, itu bukan normal yang lama, tapi adalah yang new normal itu, yang baru dimana porsi online itu pasti akan lebih besar daripada yang new. Nah, yang kita bisa lakukan saat ini, tadi kan Bapak katakan, apa yang sebetulnya kita bisa lakukan? Kalau seandainya perusahaan itu memang toh masih ada dan dia dari bulan ke bulan memang masih bisa membiayai overheadnya, kenapa tidak waktu itu dipergunakan untuk mencari cara, paling tidak cara baru untuk berinovasi bersama. Jadi inovasi bersama itu, saya kasih contoh, apa itu sebetulnya? Yang pertama internal, kita dengan sesama rekan kita, dengan asisten staff kita, atau dengan aktoran kita, kita berpikir bersama bagaimana kita berinovasi. Tapi selain dari itu, kita sudah online. Kenapa tidak? Kita membuka diri, melakukan yang disebut sebagai open innovation. Jadi kita berinovasi, kita merangkul justru orang di luar perusahaan kita. Secara online juga, bisa orang yang kita kenal, yaitu customer kita, bisa orang yang kita tidak kenal, di internet itu ada banyak sekali user group yang fokus, hobinya cuma memperdalam satu bidang, karena dia kebetulan sangat suka dengan bidang itu, tapi sebetulnya bukan satu kegiatan secara komersial, tapi dia itu suka dengan bidang itu, dan dia suka diskusi mengenai itu. Orang yang entusias seperti itu lah yang harus dirangkul, dan diintegrasikan dalam proses inovasi kita. Nah, itu yang disebut sebagai open innovation. Dan di situ juga ada macam, jadi satu kunci ke depan itu adalah kata kunci terbuka atau open. Jadi, kalau kita melakukan open innovation, tentu data-data kita juga harus kita buka kepada yang lain, biar dia bisa melihat situasi kondisi kita. Nah, banyak orang yang takut terhadap itu. Kalau kita membuka data kita, nanti ada yang curi. Nah, ini memang ada gimana ya, kalau pengalaman banyak orang, itu menunjukkan bahwasannya, kalau kita mendatakan, itu kan untuk mendapatkan ide. Untuk mendapatkan ide yang bagus, itu sebetulnya sama sekali tidak menentukan siapa pemenang daripada satu kompetisi. Yang menentukan itu adalah kemampuan untuk implementasi. Jadi, ide bagus itu banyak. Tapi siapa yang bisa mengimplementasikannya? Itu yang membedakan. Dan itu, kalau kita berpartisipasi di satu inovasi dengan ide bagus kita, belum tentu inovasi itu bisa diwujudkan dengan baik dan benar, kalau kemampuan untuk implementasi itu di entitas bisnis itu tidak ada. Jadi, dengan kata lain, ide bagus itu tidak segala-galanya. Itu penting, tapi sama penting, atau bahkan lebih pentingnya lagi adalah untuk mengimplementasikannya, bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, tapi sejuta kali. Maksudnya, secara kontinu, berkesinabungan, secara berkelanutan, itu yang penting. Jadi, itu yang menentukan siapa pemenang dari segi satu kontestasi, satu kompetisi bisnis. Saya bicara dalam perjalanan kaitan bisnis itu. Begitu Pak, kalau lebih dari saya. Terima kasih banyak, Pak. Ini sebuah diskusi yang kombinasinya sangat menarik, Pak. Bagaimana UI sudah melakukan transformasi menjadi entrepreneur-nya Universitas. Kemudian Pak Ilham memberikan semangat kepada kami untuk growth, tumbuh, tapi yang lebih kedabalak, pada yang meaningful, jadi meaningful growth, atau pertumbuhan yang berarti bagi orang banyak. Kemudian, of urgency menjadi sangat penting ini adalah, apalagi dalam situasi pandemik, dan bagaimana sebenarnya kapitalisme yang punya dimensi-dimensi sosial yang kuat, sehingga antara shareholder dan stakeholder itu bersama-sama membangun ekosistem yang kuat untuk tumbuh dan didirisasi inovasi. Terima kasih banyak, Pak Ilham, Pak Wing, untuk disampaikan kepada kami semua, belajar. Ini pesertanya dari Sabang sampai Merauke, memang tidak muncul, Pak. Di situ, ada di platform lain yang mereka, ada ratusan orang, sehingga ini saya yakin yang disampaikan Pak Ilham, itu akan menginspirasi tidak hanya di WI, tapi juga di sebagian besar dari negeri ini. Terima kasih, Pak Ilham. Mungkin saya akan... Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak Ilham. Foto bersama. Oh, foto bersama. Ya, bisa-bisa. Ya, satu menit. MC bisa diatur untuk bisa foto bersama. Baik, dan saya saya iri dulu. Terima kasih banyak. Sekali lagi, Pak Ilham, Pak Wing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Arief Bismadi yang telah memandu sesi talk show Academician and Business Synergies in Downstreaming Innovation. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber siang hari ini, Bapak Viryono Raharjo dan Bapak Ilham Akbar. Terima kasih telah memaparkan ilmu yang luar biasa. Mohon hadirin sekalian dapat memberikan virtual applause yang meriah untuk moderator dan narasumber pada siang hari ini. Terima kasih telah menonton!